Kalau enggak bisa bicara yang baik, dia mudah. Ini hadis ini, Masya Allah. Bahkan saat kita membicarakan kekurangan orang lain, keburukan orang lain, lalu yang kita bicara, dia enggak ridho. Dia akan mengandung kepada Allah yang tadinya kita masuk juga. Kita ditarik lagi, ditenggelamkan ke api neraka selama 70 tahun lamanya. Hadis mutafak bukhalehi. Maka ini yang membuat neraka banyak kaum perempuan, karena satu, susah menjaga sisanya. Yang kedua, karena tidak taat kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nekan sekali. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia. Di tempat yang dibacakan sholawat-sholawat untuk manusia mulia. Semoga Rasul hadir di sini ruhnya. Karena sudah sepatasnya manusia yang kita cintai, yang hidupnya dihabiskan untuk kita umatnya, kita membuat beliau bangga punya kita umatnya. Jangan membuat beliau sedih dengan apa, dengan kewakuannya kita sebagai umatnya. Segala hal kebaikan diajarkan oleh beliau dalam kehidupan kita. Beliau yang selalu membuliakan orang lain tanpa minta dimuliakan. Beliau selalu berbuat kebaikan tanpa minta dibalas untuk dibalas terbuat kebaikannya lagi. Beliau yang selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Ini. Maka kita bersyukur. Kita terlahir sudah terpilih menjadi umat bagi Nabi Muhammad. Umat akhir zaman. Bahkan beliau mengatakan pada para sahabatnya. Bertanya kalian tahu siapa manusia yang mulia itu? Sahabat menjawab, bukannya engkau ya Rasulullah manusia mulia itu. Rasul gilirin kepala, bukannya engkau ya Rasulullah manusia mulia itu. Sambil menahan air matanya, air mata rindu, menahan rindunya. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, kalian tahu siapa manusia mulia itu? Mereka orang-orang yang datang setelahku di saat aku tidak ada. Mereka yang masih beriman kepadaku walaupun tidak pernah berjumpa denganku. Mereka yang masih mau bersolahat kepadaku walaupun tidak pernah melihat aku. Mereka yang mengerjakan apa yang aku kerjakan walaupun tidak hidup di jamanku. Mereka orang-orang yang mulia. Yang nantinya aku ingin bertemu dengan mereka nanti di syurga. Sambil menangis, rindu. Kita tidak hidup di zaman beliau. Tidak pernah melihat wajahnya beliau. Tapi kita tahu siapa beliau. Berkasih Allah. Kita tahu. Ada yang hanya tahu. Ada yang tahu, kenal, cinta. Tapi kalau hanya tahu saja belum tentu cinta. Tapi kalau sudah tahu, pengen cari tahu seperti apa. Yang akhirnya pengen mengenal. Semakin kenal, semakin tahu, semakin cinta. Kepada manusia yang mulia ini. Semoga kita salah satunya yang nanti dirindu sama beliau. Duduk sama-sama di syurga bersama beliau. Ulama-ulama buk, pariwariullah. Masuk syurga. Kalau di syurga tidak ada tabindah Nabi Muhammad. Mereka tidak mau masuk syurga. Karena tujuan utamanya pengen kumpul bersama Rasulullah. Maka indah sekali tadi di lalu mendengarkan soal-soal dengan iringanmu. Hadrohnya yang menggetarkan hati. Apalagi saat saya keluar disambut. Untuk gak disambit ya lo. Disambut dengan alunan hadroh tola'al. Mengingatkan, ya Allah. Saat itu baginda Nabi selesai perang badan. Masuk kota Madinah disambut dengan gemuruhnya. Bahkan anak-anak kecil lari menghampiri Nabi. Sakit cinta senangnya. Tuhan al-Badru alayna. Linsaniyat diwada. Wajabah syukur alayna. Masda'adil ahidah. Semua orang menyambut dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Semua orang bersuka cinta. Gembiran yang kedatangan kemenangan. Kemenangan umat muslim saat itu. Dalam perang badan ini. Yang kemuruh alunan. Hadrohnya awapnya. Masya Allah. Maka semoga rindu ini tersampaikan. Nyenengi Nabi mah gampang, Bu. Bikin Nabi bangga sama umatnya gampang. Nyenengi Nabi gampang. Bantu dakwanya Nabi. Itu udah salah satu bikin Nabi bangga sama kita umatnya. Bikin Nabi senang ngelihatnya. Bantu dakwanya Nabi dengan cara apa? Karena tujuan kita semua, semua orang punya kewajiban untuk berdakwah. Dakwah gak perlu kita berbuat keliling, kemana-mana gak. Dari hal-hal yang terkecil, yang terdekat. Apa yang Nabi ajarkan kita ikuti. Kita kerjakan. Kita ajarkan lagi. Di dalam rumah saja yang kadang kita gak tahu. Nabi sudah ajarkan hidup 24 jam dalam ajaran-ajarannya Nabi. Selamat kita. Tenang. Bangun tidur Nabi langsung baca doa. Kita bangun tidur, ngerokok handphone dulu. Iya, Bu. Nyariin handphonenya dulu. Ada di bawah bantau, kita cari. Nabi bangun tidur, berdoa, bersyukur, Bu. Kayaknya gitu. Alhamdulillah illadzi. Ahyana ba'jana amatama wa'ilaihi. Usu. Nukan bangun masuk cari handphone dulu. Bersyukur dulu. Allah masih kasih kesempatan kita hidup. Hari itu dikasih kesempatan sama Allah. Allah cuma kepengen hari itu kita beramal soleh. Yang kemarin kita gak baca Quran seharian. Hari itu disuruh Allah baca Quran. Yang kemarin kita masih gak sholat. Dibangunin hari itu kita disuruh sholat. Besok begitu lagi. Ya kalau besok dikasih kesempatan. Kalau enggak kesempatannya hari itu. Tersyukur. Sampai ketemu malam. Setan itu mengikat tiga ikatan di buruk kita. Tiga ikatan. Dikat setan nih. Tiga ikatan. Saat kita bangun tidur langsung baca doa. Satu ikatan setan lepas. Setelah baca doa kita berjalan menuju kanan mandi. Ambil hudu. Dua ikatannya lepas setan. Setelah ambil hudu kita sholat. Lepas ikatan semuanya. Ini. Perhatikan. Kita ikuti. Uh rasul senang banget. Terus masuk kanan mandi. Pakai kaki kiri. Kita ikuti. Kita dakwakan. Kita ajarkan kanan anak. Rasul senang banget bu. Ngelihatnya. Bangga. Jadi nyenengin hatinya nabi itu gampang banget. Ajarin kanan anak. Praktekin. Di kapal mandi. Rasul curuh. Setiain sendal. Sunahnya begitu. Kenapa? Supaya gak keplecet gak? Supaya setan gak liat kita. Akhir kawan mandi. Kerjain. Bikin rasul senang. Bangga. Gak lama-lama di kapal mandi gak boleh. Kapal mandi keluar pakai kaki kanan sambil doa. Rasul senang kita kerjain. Bangga. Ajarin kanan anak. Rasul makan dan minum pakai tangan kanan. Dan dakwahin. Ajarin anak-anak. Karena masih banyak banget ibu-ibu minum pakai tangan kiri. Padahal pakai jilba panjang pula jilbapnya. Pakai tangan kiri. Sahabat kalau melihat ada orang minum pakai tangan kiri. Di senggol bu. Supaya tumpah minumannya. Supaya gak sampai masuk. Kalau tumpah masuk di senggol. Supaya tumpah. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Makanan yang tadinya halal. Gila maksudnya halal nih. Makanannya setan. Cara makannya setan. Ajarkan dakwahkan. Rasul makan dan minum pakai tangan kanan. Ajarin kanan anak. Sambil duduk gitu. Kayak makan stick bu. Makan stick banyak yang salah. Habis disediainnya sendok pisau sama garpu umi. Masa kita makan pakai pisau. Pisaunya di tangan. Karena garpunya di tangan. Akhirnya dia makan mau gak mau pakai garpu pakai tangan kiri. Terus gimana umi caranya? Potongin dulu nih ke dadinya. Potongin semuanya. Pakai sendoknya. Pakai pisaunya. Pakai tangan kanan. Tahu udah gabus. Sabu. Eh sabu. Pisaunya. Ambil garpunya pakai tangan kanan. Udah makan kiri. Udah diajari mau nabi. Kan kita. Ini. Cara hidup selamat. Nabi senang bu. Ajarin kanan anak itu. Udah cara bantu dakwahnya nabi. Nyenangin nabi. Ada kisah bu seorang sun. Seorang laki-laki di jaman nabi. Namanya Nu'aiman. Namanya Nu'aiman. Setiap hari. Beliau itu Nu'aiman ini. Pengennya nyenangin hatinya nabi. Pengennya bikin nabi senang. Menghibur nabi. Nu'aiman ini tukang mabok bu. Tukang mabok. Dia tahu. Minum homer tuh haram tahu. Tapi dia minum. Supaya apa? Dika diperhatikan sama nabi. Ditegur sama nabi tuh. Cuma pengen ditegur sama nabi. Dia minum. Nu'aiman. Jangan Nu'aiman. Itu kan haram. Iya nabi. Tapi senang bu. Ditegur sama nabi. Kali perhatiannya nabi. Walaupun caranya salah. Minum homer. Lagi. Minum lagi pengen ditegur nabi. Tapi nabi. Kalau gak ada Nu'aiman. Nabi gak mau ngajar bu. Dicari dulu Nu'aiman. Suatu saat nabi ini sedih. Kehilangan. Sosok dua orang yang beliau cintai. Istri beliau Umuh Khudidah. Dan Paman beliau. Di saat meninggal beliau dua-duanya. Beliau sedih. Lalu Nu'aiman berusaha untuk menghiburnya. Menghibur beliau. Supaya beliau ini bisa tertawa. Nu'aiman pergi. Keperdagam kambing. Tolong. Saya mau kambing dua. Saya mau beli kambing dua. Tolong kambing ini antarkan ke Rasulullah. Sudah. Diantarkan bu kambingnya ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada kiriman kambing ya Rasulullah. Oh dari siapa? Dari Nu'aiman ya Rasulullah. Tersenyum Rasulullah. Nu'aiman yang ngumpat di belakang tembok. Baik terima kasih. Saya terima kambingnya. Penjual kambingnya gak pergi-pergi. Oh yaudah. Sudah saya terima. Sampaikan itu Aiman. Terima kasih. Uangnya ya Rasulullah belum dibayar. Rasul ketawa bu. Kelakuan sih Nu'aiman ini. Tapi Rasul ketawa. Sampai kelihatan giginya. Rasul senang. Akhirnya nih. Nu'aiman bisa bikin saya ketawa. Di saat Rasul sedih. Senang. Ada dibayar. Kalau Rasul. Ini. Sampai akhirnya suatu saat Nu'aiman meninggal bu. Nu'aiman meninggal. Rasul yang mandikan. Rasul yang menyolatin. Sahabat pengatakan dia Rasulullah. Kenapa gue sholatin? Dia ini kan biasanya mabok. Disolatin. Bahkan Rasul yang memasukkan jenazahnya Nu'aiman ke dalam. Liam Kubur. Kalau jenazah. Seseorang nih. Mahitnya tubuhnya sudah dipegang oleh Rasulullah. Ahlu jannah. Haram. Api neraka nih. Ya. Menjilat tubuhnya. Karena tubuhnya sudah dipegang oleh Rasulullah. Rasulullah. Begitu selesai dikubur. Ditutup tanah. Rasul nungguin dulu. Karena Rasul mendapatkan keistimewaan dari Allah. Bisa mendengarkan munkar nakil bertanya kepada. Saya jenazah. Saya mau menunggu. Takut Nu'aiman gak bisa jawab pertanyaan munkar nakil. Ditungguin sama Rasul. Munkar nakil datang. Assalamualaikum ya Ahlul Jannah. Ter-Manggil Nu'aiman dengan kalimat begitu. Tunggu. Ahlul Jannah. Rasul senyum. Tetap ditanya siapa Tuhanmu manrokuka. Manya Allah. Gini lantas pertanyaannya. Manabi Yuka. Siapa Nabi mu? Nu'aiman nih. Apa? Gak kedengeran. Siapa Nabi mu? Dia jawab lagi. Gak sama pertanyaannya. Iya siapa Nabi mu? Shhh. Dia kencang-kencang. Orangnya masih di atas. Nabi ketawa bu di atas. Udah mati aja nih. Dari dalam kubur. Dia masih bikin seneng Nabi. Masih bikin Nabi ketawa bu. Seneng. Ya. Masa kita umatnya yang dirindu nih. Yang gak pernah melihat Nabi. Kita gak mau bikin Nabi seneng. Banyakin sholawat bu. Eh. Banyakin sholawat. Soal-soal ibu. Soal ibu. Banyakin sholawat. Banyakin berbuat baik. Tempat yang kebaikan. Gak usah ngomong-ngomong. Kita orang baik. Orang baik itu gak pernah bilang. Saya orang baik. Enggak. Gak ada orang baik akan ngomong-ngomong. Saya orang baik. Cukup berbuat baik. Terbakan kebaikan. Gak perlu minta dibalas kebaikan. Allah lebih tahu apa yang kita lakukan. Berkata yang baik. Karena semuanya ini dari hati kita nih. Hati ini mahal. Hati ini sarana kita untuk mengenal Allah. Hati sarana kita untuk mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah. Kita akan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita akan melakukan hal-hal yang Allah ridho. Karena kalau Allah ridho. Jalannya mudah untuk kita berapal soleh. Kalau Allah ridho. Jalannya mudah untuk kita pulang. Menemui Allah nanti. Semua orang akan pulang. Dengan caranya masing-masing. Ada yang husnul khotima. Ada yang suhul khotima. Nautu billah minnali. Kita minta semuanya. Semoga husnul khotima. Amin. Semua akan pulang. Dengan caranya masing-masing. Dengan usianya. Gak ada yang tahu. Kapan kita pulang. Syaratnya mati. Gak harus nunggu tua dulu. Yang muda banyak yang mati. Syaratnya mati gak harus nunggu sakit dulu. Yang sehat ada yang mati. Betul gak bu? Betul. Tapi syaratnya mati ya memang udah jatah hidup di dunia ini. Kita udah habis. Udah selesai. Tapi kan kita gak tahu. Kapan kematian lah hampiri kita. Tapi yang jelas kematian itu pasti datangnya. Pasti. Cuma gak tahu kapan. Nah saat kita masih ada di dunia. Allah ciptakan dunia untuk manusia. Tapi manusianya tidak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya. Manusia diciptakan untuk tinggal di akhirat. Dunia sangat gak berarti bu di sisi Allah. Enggak. Kalau dunia sangat berarti bu. Yang dapet surganya dunia bukan orang kafir. Tapi kita nih. Yang beriman. Tapi sangat dunia. Sampai dunia ini gak berarti di sisi Allah. Kita ini seperti di penjara di dunia. Dunia adalah penjaranya orang mu'min. Dunia. Sangat gak berarti. Yang dikasih dunia surganya orang kafir aja. Tapi di akhirat. Sainsalah. Gak dapet. Kebahagiaan. Bahagianya cuma ada di dunia. Nah kita. Kalaupun ada yang bahagia di dunia. Bahagianya sementara bu gak abadi. Karena keabadian. Kenikmatan. Keindahan. Ketenangan. Semua-semuanya adanya di akhirat. Keindahan dunia. Kenikmatan dunia. Gak sebanding dengan keindahan dan kenikmatan di surga bu. Setahun. Makanya Allah ciptakan dunia buat kita beramal soleh. Dengan segala macam ujian-ujiannya. Gak ada manusia yang gak diuji. Sama semua diuji. Saya. Ibu-ibu. Yang miskin. Yang kaya. Semua diuji. Tapi ingat. Jangan kita merasa ujian kita paling berat. Terus kita putus asal sama Allah. Kita menjauh. Buruk sangka dengan Allah. Berperasangka yang gak baik. Ingat. Perasangka itu dosa. Dan Allah bagaimana perasangka hambatnya. Ini. Yang paling berat ujiannya ya Allah. Ujiannya para Nabi. Paling berat. Ujiannya istri-istri Nabi. Paling berat. Ujian para sahabat. Paling berat. Ujian para sahabatnya. Paling berat. Nah ujian kita. Belum ada apa-apanya di dunia ini. Ujian istri-istri Nabi. Semua diuji. Semua diuji. Tapi yang kita contoh. Keimanannya. Keimanannya dari mereka. Ketakwaannya dari mereka. Kesabarannya dari mereka. Di saat mereka diuji. Lihat. Empat pengguluh. Empat wanita. Ahli surga. Semuanya diuji. Umum Mariam. Diuji. Dasyat ujiannya. Tidak punya suami. Wanita suci. Tidak pernah bersentuhan. Dan laki-laki. Tapi Allah kasih ujian. Malaikat datang. Mengatakan. Allah akan memberimu seorang anak. Bagaimana mungkin aku tidak punya suami. Aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Tapi aku bisa melahirkan. Aku punya anak. Bagaimana mungkin. Dasyat ujiannya bu. Kan gitu. Beliau sampai bingung. Nanti apa yang harus aku katakan. Kepada orang-orang. Coba. Kalau ibu nih. Ada tetangga. Tiba-tiba bisa hampir. Tak punya laki. Uh. Dijuditi dengan orang-orang. Betul gak bu. Udah stres. Bingung. Kan gitu. Umum Mariam. Diuji. Wanita suci. Tapi beliau tetap beriman kepada Allah. Beliau berdiam diri di mihropnya. Hingga Allah turunkan makanan langsung dari surga. Beliau berdiam diri di mihropnya. Beribadah kepada Allah. Ini. Umum Mariam. Diuji. Berat. Alhamdulillah. Saya sudah pernah tahu. Tahun kemarin bulan April. Saya keliling Jordan, Mesir, Airol. Sampai ke Akso. Untuk apa? Untuk ziarah beberapa nabi. Dan sampai singgah ke mihropnya. Yang dipakai umum Mariam. Untuk berdiam diri. Berdua-dua dengan Allah. Hingga makanan turun dari surga. Saya pernah di situ. Yang akhirnya mengingatnya Allah berat sekali. Nah kita baru di uji begitu. Baru di uji punya tetangga julid. Kitanya benci. Gak boleh benci orangnya. Tapi benci. Apa yang dilakukan boleh. Pelakuannya. Tapi doain. Kita punya senjatanya. Doa. Umum Mariam. Empat dari wanita penghuni surga. Siapa lagi yang di uji? Umu Asia. Siapa umu Asia? Istrinya Fir'aun. Hidup bergelimang harta di istana. Megah. Dengan keimanannya tetap takwa kepada Allah. Beriman kepada Allah. Mendapat kezoliman siksa Fir'aun. Karena tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Beriman dengan ajarannya Nabi Musa. Hingga suatu hari Fir'aun. Akan menyiksa umu Asia ini. Di padang pasir yang panas diikat. Di tiang. Dan akan disaksikan oleh kaum-kaum zolim. Kaumnya Fir'aun. Umu Asia. Tetapi beliau punya kekuatan doa. Karena takwanya, imannya, sabernya. Beliau doa kepada Allah. Dan doanya diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Allah menjadikan perumpamaan. Umu Siti Asyih ini. Istri yang beriman. Kalau istri yang berharka. Istri siapa bu? Nabi. Nabi Lut dan? Nabi Nuh. Tapi umu Siti Asyih. Perumpamaan istri yang beriman. Bahkan doanya diabadikan. Di surat At-Tahrim ayat 11. Di saat Fir'aun ingin menyiksanya di hadapan kaumnya yang zolim. Sebelum disiksa. Umu Siti Asyih ini berdoa kepada Allah. Ya Allah. Bangunkanlah aku. Satu rumah di surga. Dan jauhkan aku dari kezoliman. Kaum-kaum yang zolim. Dan jauhkan dari siksanya Fir'aun. Itu doanya. Surat At-Tahrim ayat sebesar. Setelah beliau membaca doa-berdoa seperti itu. Allah cabut nyawanya. Jadi Fir'aun belum sempat menyiksanya di hadapan kaumnya. Suami ibu kayak Fir'aun kan? Enggak ya ibu ya. Masih beratang kaum-mu Asyih ya ibu. Pemujiannya. Ya. Ini. Siapa lagi ibu? Yang ketiga. Sesuai jamannya ini. Yang ketiga. Umu Khadijah. Istri beliau. Wassalamualaikum. Wanita mulia. Wanita pertama yang beriman. Yang mengimani Rasulullah. Sebagai kekasih Allah. Utusan Allah yang menerima wahyu. Saat di Gua Hiro. Rasulullah bersembunyi. Turun wahyu pertama. Dengan perantara malaikat Jibril. Yang menampakkan wujudnya saat itu. Berubah wujud malaikat Jibril. Menyampaikan. Wahyu dari Allah. Ikroh. Ikroh ya Muhammad. Ma'anabih khori aku tidak bisa membaca. Ikroh ya Muhammad. Ma'anabih khori aku tidak bisa membaca. Ketakutan. Rasul. Umu Khadijah. Umu Khadijah. Malam hari membawakan pakaian. Membawakan makanan. Menyelimuti. Naik ke Gua Hiro. Kalau dulu Gua Hiro. Dulu sampai sekarang sudah beda Bu. Alhamdulillah saya sudah hampir 10 kali naik ke Gua Hiro. Naik dari Gua Hiro itu kurang lebih satu jam setengah. Jalan kaki naik ke atas. Kalau sekarang sudah ada tangga-tangganya Bu. Udah enak. Terang. Kalaupun berangkat malam. Saya kalau umroh. Setiap umroh. Saya tawarin ke Jamaah. Mau ke Gua Hiro tau enggak. Tapi yang kuat saja ya. Saya tawarkan. Tata Allah. Tata Allah banyak ibu-ibu yang udah sepuh. Mau semangat. Karena pelan-pelan kita sambil salawat. Sambil ngebayangin saya cerita. Ibu. Umu Khadijah naik di sini. Tapi belum ada tangga seperti ini. Masih batu yang terjal. Gelap. Ini lihat. Seperti ini terang. Dengan cahaya-cahaya lampu kota Mekah. Nikmat. Naik lagi. Istirahat lagi. Sampai akhirnya. Begitu sampai pas azan subuh. Kedengeran. Suara azan dari kota Mekah. Nikmat sekali. Setelah itu melihat matahari muncul. Terbit. Kita duduk di Gua Hiro. Solawat. Solat di situ. Tapi ingat. Saya bilang sama Jamaah. Gua Hiro tidak bisa memberikan berkah. Jangan musrik. Jangan minta dibuatnya. Tapi mintanya sama Allah. Kita hanya nampak tilas di sini. Mengingat bagaimana perjuangan Rasul saat menerima wahyu pertama kali. Dan kita sebagai wanita ini mengingat bagaimana seorang istri Umuh Khotija malam-malam membawakan makanan. Mengimani beliau pertama kali. Yang mensupport lahir batinnya Rasulullah. Siapa yang tidak mengenal Umuh Khotija bu. Yang mengenal Umuh Khotija bu. Kekayaannya separuh kota Mekah. Wanita janda yang mulia. Banyak laki-laki ingin meminangnya. Tapi kenapa ditakdirkan oleh Rasulullah yang saat itu usianya tertauh jauh dari Rasul. Rasul masih bunda saat itu 25 tahun. Karena Allah mentakdirkan Umuh Khotija yang kaya raya ini akan membantu perjuangannya Rasul. Dengan hartanya. Habis hartanya bu. Dihabiskan untuk membantu mensupport Rasulullah dalam jalan dakwahnya. Suatu hari di saat Rasul pulang bu. Lalu Rasul rebahan. Rebahan Umuh Khotija membelainya. Melihat Rasul tidur kelelahan di usap wajahnya. Lalu Umuh Khotija menangis. Air matanya nepes ke pipinya Rasul hingga membuat Rasul terbangun. Melihat istrinya. Lalu Rasul bertanya. Wahai istriku. Kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak bahagia menikah denganku? Tuhu Khotija menjawab. Siapa wanita yang gak bahagia menikah denganku ya Rasulullah? Aku menangis karena perjuangan dakwahmu ini belum selesai. Tapi harta kita sudah habis. Menangis. Dulu engkau wanita kaya. Dulu engkau kaya sekali. Engkau hidup denganku. Sekarang menjadi miskin. Apakah ini yang membuatmu tidak bahagia menangis? Tidak. Aku sangat bahagia hidup denganku ya Rasulullah. Aku hanya memikirkan perjuanganmu. Ini di jalan Allah belum selesai. Tapi harta kita sudah habis. Jika aku nanti mati ya Rasulullah. Jika kau masih berdakwah gali tulang-tulangku ini. Jadikan tulangku jembatan menyebrang dakwahmu ya Rasulullah. Sampai tulangnya saja dipersembahkan. Untuk jalan dakwahnya Rasulullah. Ini fungsinya seorang istri bu. Menghibur. Men-support. Zohir berarti support suami. Suami terturung istri yang membangkitkan. Istri yang menyamah hati. Jangan suami terturung. Suami baku ditinggalin. Banyak dia bersalah bu. Betul gak? Betul. Seperti itu. Yang menyerah. Suami banyak masalah. Istri yang menghibur. Senyum. Jangan mengambah masalah. Kemperut. Yang tadinya uang bulanannya sekian. Suami mulai baku kurang. Bu, tiap hari udah pakaian kayak pakaiannya istri kak. Kusut. Kusut. Bukannya. Kan gitu. Ini fungsi seorang istri. Kalau suami mulai emosi. Karena pekerjaan di luar. Mungkin dia lelah. Capek pulang ke rumah. Istri jangan jadi api juga. Tapi jadi air. Yang menenangkan. Yang menghibur. Ini fungsinya suami istri. Menjadi pakaian masing-masing. Apa fungsi pakaian bu? Fungsi pakaian apa yang kita pakai? Menutupi aura. Di saat seorang suami punya kekurangan. Punya keburukan. Istri jadi pakaiannya. Menutupi. Gak perlu ditulis di status. Di mana-mana. Di sosial media. Suami saya lagi bangkut. Pulang ke rumah marah-marah mulu. Tetangga yang benci jadi seneng bu. Nih ya. Diketawahi. Mau ngapain bu. Aku terus curhat sama tetangganya bu. Sini deh. Saya mau curhat. Tapi saya bingung mau curhat sama siapa. Saya percaya dia sama ibu. Tapi ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Saya gak akan bilang siapa-siapa. Curhat. Akhirnya suami dibuka. Kekurangan semuanya. Besok yang habis diceritain. Ketemu tetangga sebelah. Jem-jem sini jem. Tadi ibu kalau bilang ngobosik. Ibu. Si ibu. Si fulan. Si fulanak kemarin cerita. Kasian deh. Tapi ini. Ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Cuma saya sama panjelungan aja ya. Jangan bilang siapa-siapa lagi. Kasian dia. Suaminya gini-gini. Iya, iya, iya. Saya gak akan cerita-cerita. Wih lupa besok ketemu kompleks sebelah. Cerita lagi. Cerita ulang saya. Itu-si itu. Lama-lama satu. RT tahu semuanya. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang judulnya. Ini yang membawa perempuan itu. Banyak menjadi penghuni neraka bu. Karena apa salah satunya susah menjaga lisannya. Padahal rusuh sudah pertegas dalam hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, dia. Sudah dipertegas oleh Rasul hadis ini. Barang siapa. Yang beriman kepada Allah. Yang percaya kepada Allah. Yang percaya kepada Allah. Berarti kita faham. Kita faham. Allah sami'un alim. Allah sami'un basir. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Apa yang kita lakukan? Allah lihat. Walaupun mahluk dari. Apa yang kita ucapkan baik buruk. Allah tahu. Allah dengar bu. Suatu hari. Walau yaw bil akhir. Dan yaw di hari akhir nanti. Ya. Akan ada pertanggung jawabannya semuanya. Kayak story kita nih bu. Ibu kalau di sosial media. Kayak begini. Setiap momen di story-in. Ya. Terus di share. Di sosial media kita. Tersimpan bu di absik. Nanti tahun berapa. Akan mengolih. Ibu mau lihat story-nya. Kelihatan semuanya. Karena kesimpan di absiknya. Sosial media kita. Begitu juga bu. Story kehidupan kita di dunia. Tersimpan semuanya di matanya Allah. Dalam pandangannya Allah. Di sisi Allah. Tersimpan. Nanti akan dibuka semuanya. Kita udah pada ditutupi bu. Ayat kita sama Allah. Ngapain kita harus buka ayat orang lahir. Tumpah dengan ayat kita. Kita pada punya ayat masing-masing. Pada punya dosa. Masing-masing. Ngapain harus sibuk dengan dosa orang. Ibarat pakaian kotor bu. Cucian kotor di rumah kita udah numpuk. Ngapain ibu repot-repot ngambil cucian kotor tetangga. Mau nyuciin. Pertanyaannya mau nyuciin. Kita cucian kotor di rumah numpuk. Gak ada pembantu. Mesti cuci rusak aja. Kita udah sibuk. Eh ngambil cucian kotor tetangga. Gak buat apa. Ini. Kalau gak bisa bicara yang baik. Dia mudah. Ini hadis ini Masya Allah. Bahkan saat kita membicarakan. Kekurangan orang lain. Keburukan orang lain. Lalu yang kita bicara. Dia gak ridho. Dia akan mengandung kepada Allah. Yang tadinya kita masuk juga. Kita ditarik lagi. Ditenggelamkan ke api neraka. Selama tujuh puluh tahun lamanya. Hadis mutafakuh halai. Nyaudzubillah. Maka ini. Yang membuat neraka banyak kaum perempuan. Karena satu. Susah menjaga sisanya. Yang kedua. Karena tidak taat kepada suaminya. Padahal masuk syurga. Buat para istri mudah. Yang pertama. Solat lima waktu jam di tiga ini. Mudah semua orang pasti selalu. Yang kedua. Kuasa wajib bulan Ramadan. Bisa semuanya. Yang ketiga. Menjaga kemaluannya. Jauhi zina. Jaga dirinya. Jaga komat matanya. Yang keempat ini. Yang paling susah. Taat kepada suaminya. Ini yang paling susah. Ya Bu ya. Apalagi urusan ngaji. Urusan ngaji nih. Bagus. Perginya ke majelis taklim. Dapet ilmu. Tapi kalau suami yang ditinggali di rumah gak ridho. Masa kita paksa ngaji. Hari ini. Mau izin siang-siang sama suaminya. Pak. Hari ini mau ngaji ya Pak. Di rumahnya. Ustaz Jafiria. Kebetulan ada umi Bipi Pak. Nama saya dibawa-bawa. Suaminya ya. Kebetulan lagi gak enak badan Bu. Udah lama. Di rumah aja. Di rumah aja nih. Kali-kali kali ini. Aku lagi gak kerja di rumah aja. Tenengin. Lagi gak enak badan. Yaudah nih. Saya kasih obat. Papa tidur. Sudah tidur suaminya Bu. Kasih obat. Kata suaminya. Yaudah lah. Terserah. Sambil mukanya udah berubah di suaminya. Ini punya bini. Gak turut aman. Suaminya mukanya berubah Bu. Istrinya kepedean. Dikirain diizinin. Kata terserah. Pergi. Dandan yang cakep. Sampai minyak wangi. Surak 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 surak. Naik angkot. Satu angkot kecium semua minyak wanginya. Lagi zinan berjamaah. Sampai disini duduk. Nih. Dapet apa Bu. Dapet apa kira-kira. Suaminya gak ridho. Di rumah kesel. Gak dapet apa-apa disini Bu. Allah-Allah gak ridho. Suaminya gak ridho. Allah gak ridho. Kecuali Allah ridho. Suaminya ridho. Allah ridho. Duduk disini. Sampai siang gak dapet apa-apa. Karena suaminya gak ridho. Padahal perginya bagus. Kemazis atli. Bicari ilmu. Bagus. Tapi harus diingat juga. Kertakuan. Harus diingat juga. Taatnya kita. Bukan hanya kepada Allah. Tapi kepada manusia. Habli binanas. Ini yang paling penting. Dan kalaupun diizinin sama suami. Ya udah berangkat. Ijit ini Bu. Amanannya harus kita jaga. Jaga pandangan. Jaga kehormatan suami. Jangan tak barut. Karena kita keluar dari rumah. Setan itu menghiasi kita Bu. Wanita ini fitnannya Masya Allah. Keluarnya wanita ke rumah. Setan langsung menghiasinya Bu. Ini. Di uji. Di oda. Setan punya berbagai macam cara. Untuk menggoda wanita. Lihat Adam. Ya. Adam yang taat kepada Allah. Allah cuma bilang. Jangan dekati buah ini. Yang paling dimakan. Karena Adam gak bisa digoda nih Bu. Sama setan. Sama iblis. Gak bisa digoda Adam. Kuat. Yang digoda siapa yang dilayu? Awam. Digodanya melalui perempuan. Ya. Minta makan itu. Wah kulit. Dideketin dimakan. Karena melanggar perintah Allah. Diusir dari syurga. Kita tiap hari melanggar perintah Allah. Masih di diung. Minggu sama Allah. Ya. Ini. Masya Allah. Maka perhatikan. Jaga diri kita. Kembali lagi. Yang keempat. Siapa yang diuji Bu. Siapa penghuni surga wanita. Ahli surga dia. Yang keempat. Sayyidah Fatimah. Putri Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Pengganti ibunya. Yang hidup bersama Rasulullah. Yang cintanya terhadap ayahnya. Yang menjaga ayahnya. Yang gak pernah melihat. Gak kepengen melihat ayahnya sedih. Diperlakukan tidak baik. Oleh kaum. Kabupaten Qurais. Diperlakukan tidak baik. Oleh Abu. Abu Jahal. Kok dia namanya Abu. Yang hobinya gosok-gosok. Saat Rasulullah sholat di depan Ka'bah. Ditumpahin kotoran kontak. Di punggung beliau. Kotoran kontak itu bukan tahinya ontak ya Bu. Tapi dalamnya perutnya ontak. Yang sudah disembelih tiga hari. Kebayang gak baunya seperti apa. Ditaruh. Di saat Rasul sunjut. Seorang budak berlari. Ya Fatimah. Ya Fatimah. Lihat ayahmu ya Fatimah. Fatimah lari. Begitu melihat ayahnya sedang sunjut. Dilumuri kotoran kontak. Beliau menangis sedih. Tiga sekali orang-orang ini terhadap ayahnya. Menangis sedih Bu. Dan Rasul ikut menangis sedih. Bukan menangis. Karena diperlakukan seperti ini. Tidak. Tapi Rasul menangis. Di saat melihat putrinya sedih. Ini. Saking cintanya nih. Putri Rasul Bu. Diuji juga. Diuji. Putri Rasulullah. Kekasih Allah suatu hari. Hassan dan Hussein menangis Bu. Hassan dan Hussein menangis cucunya Rasul. Sayyidina Ali sedang enggak ada. Begitu Rasul main ke rumahnya Sayyidah Fatimah putri tercintanya. Melihat cucunya sedang nangis. Rasul tersiksa Bu hatinya. Tersayang. Ya putri ku Fatimah. Kenapa cucu ku menangis. Mereka kelaparan ayahku. Mereka kelaparan ayahku. Berumakan. Apa Ali? Suamiku sedang bekerja. Menimba air. Untuk mencari. Untuk dapat kurma. Satu timba air. Cuma buat satu kurma. Rasul datangin hari Sudah cukup 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 Jangan kau lakukan ini hari Rasul pergi Ke rumah sahabat Kaget didatangi Rasul senang sekali Ini hal yang tidak pernah Dilakukan oleh Rasul Rasul tidak pernah melakukan ini Didatangi Rasul senang Disanggut Rasul Dengan makanan hidangan Satu ekor kambing Dimasak untuk Rasul Rasul belum mau makan Rasul menetak bagian separoh ini Tolong hambarkan Kepada putri dan cucu Kuharinya kabaran Rasul tidak pernah melakukan ini Tapi dari cucunya Dari putri tercintanya Rasul lakukan Bahkan Rasul pernah tidak makan 3 hari Di saat sholat Rasul memimpin sholat sahabatnya Saat sholat mendengar Kok ada suara Seperti suara gesekan Begitu selesai sholat Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah kau sakit? Aku seperti mendengar Dan tubuhmu ini Seperti ada gesekan Tulang perlu Waktu bergesek Wajahmu pun Ketepan aku sakit Ya Rasulullah Tidak aku baik-baik saja Kata Rasul Sahabat yang lain pun bertanya Seperti itu Akhirnya Rasul Buka perutnya Buka bajunya Terlihat ada beberapa batu Diikatkan di perutnya Sahabat semua kaget Ya Rasulullah Untuk apa kau lakukan ini? Aku sudah tiga hari Tidak makan Aku sudah tiga hari Kelaparan Tidak ada makanan Di rumahku Kalau untuk belionya sendiri Beliau sanggup Menahan laparnya Ya Rasul Kenapa kau gak minta Kepada aku Ya Rasul Apa yang aku punyakan Aku berikan untukmu Ya Rasulullah Tidak Aku malu kepada Allah Biarkan aku yang merasakan ini Aku bisa merasakan dengan ini Merasakan umatku yang tak bisa makan Kalau untuk belionya sendiri Beliau sanggup bu Tapi beliau gak sanggup melihat cucunya menangis Putrinya menangis Kelaparan Tapi kalau untuk belionya sendiri Beliau tahan tiga hari Terima kasih Allah bu Lalu siapa yang Ujiannya gak berat Apakah kita ujian kita paling berat Enggak Kita masih bisa makan enak Sehari-hari Tiga kali bu Pulang dari sini Pada dibawain nasi Nasi minyak Sama Bersadar 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 Semua keluarganya dijaga oleh Allah Yang hidupnya dia pedikan tuh Masya Allah Buka majelis Sa'lim Pulang pada dibawain berkat semuanya Ini Masya Allah Pengen bikin bangga Nabi itu Gampang banget bu Ya Perdiri Dengan orang Pintar merasa nih Hati kita nih Pintar merasa Kalau pintar merasa tuh Kita peka Dengan hati kita Peka dengan sekeliling kita Tetangga Gak punya makanan Kita bagi Sekali Untuk tetangga itu Gak suka sama kita Dapetin kasih hadiah Eh Jangan kita doain Syukurin lo Sakitkan sekalangan Gitu Jangan Bu Lihat Rasulullah Nyontohin Rasul dibenci Diludahin setiap hari Lewat rumah itu Diludahin Lewat Diludahin lagi Oleh seorang nenek-nenek Yahudi Lewat lagi Diludahin lagi Suatu hari Nenek tersebut Gak ada Rasul lewat Nenek tersebut Gak ada yang biasa Diludahin Rasul gak semenggu Rasul sedih Kehilangan Kemana nenek tersebut Biasa Rasul Mendapatkan perlakuan Buruk Diludahin Ini Rasul lewat Nenek gak ada Sedih Dicari tahu Kemana orang ini Ternyata nenek Tersebut sedang sakit Dan di rumahnya Gak ada satupun Yang perduri orang Gak ada yang mengokin Rasul datang Si nenek Udah ketaketir Jangan-jangan Muhammad mau bales gedang Begitu Rasul datang Ya Muhammad Kenapa engkau Menjemuhku Disaat gak ada Orang satu pun Menjemuhku Aku sudah berlaku Buruk kepadamu Ya Muhammad Apa jawab Rasulku Rasul tersenyum Rasul mengatakan Karena engkau Belum mengenalku Maka ada istilah Pempatah Tak kenal Makata Kenali Jangan cuma Tahu Rasul Saja Tapi gak kenal Sifat-sifatnya Hingga kita Gak mencontoh Apa yang beliau Lakukan Kalau kita kenal Kita akan ikuti Perbuatan buruk Tidak harus dibalas Dengan perbuatan buruk Itu yang dilakukan Rasul Hingga dari perbuatan buruk Dibalas dengan perbuatan baik Akhirnya yang benci Jadi cinta Jadi senang Ini Punya tetangga Apakah Kok gak pernah ada Tetangga lagi Biasanya dia suka Di depan Ini kok gak ada Didantengi rumahnya Oh ternyata lagi Sakit Bawakin makanan Walaupun Tetangga itu Suka bencima Kita ngomong Jadi gak udah Balas Sebaikannya Kalau kita masak Banyakin airnya Masih tetangga Aku tahu Jajakan airnya doang Kok Kasih dagingnya juga Maksudnya Istilahnya Kata Rasul Kalau kamu lagi masak Banyakan kuahnya Kasih tetangga Jajakan kuahnya doang Isinya juga dikasih Ini Perjuri pinter Pinter merasa Pekah hatinya Jangan merasa pinter Ini yang bahaya Punya hati Yang pinter merasa Pekah Bukan merasa Pinter Merasa hebat Enggak Ini Jadi semuanya Di uji ya bu Semua di uji Pasti ujian itu Surat Al-Bakoram 155 Dan pasti Aku akan menguji Dengan sedikit ketakutan Kata Allah Sedikit ketakutan Dan pasti Aku memuji Dan pasti Berarti jelas Kematian Dan ujian Itu pasti datengnya Kalau kematian Gak tahu Kapan waktunya Tapi kalau ujian Silih berganti Dateng terus Di uji kita Hari ini Kita di uji bahagia Besok kita bisa sedih Allah kuasa Hari ini Kita sedih Besok kita dikasih Bahagia sama Allah Ini silih berganti Ujian Dan pasti Aku menguji Dengan sedikit ketakutan Kenapa sedikit aja Ada Ada Allah ku Jangan sedih Sedikit ketakutan Tapi manusia ini Takutnya banyak banget Kayak saya dulu Takutnya luar biasa Saat saya kehilangan Makhluk Takutnya luar biasa Anak saya masih kecil-kecil Cari nafkah saya gimana Nanti nyekolahinya gimana Ngedidiknya bisa gak Saya sendiri Dengan tempat anak Yang karakternya beda-beda Karena pendidikan anak Harus Suami istri orang tuanya Bukan cuma diserahi Sama ibu doang Walaupun ibu madrasah Buat anaknya Tapi fungsi seorang ayah Juga penting Ketakutan bu Gimana nih Serba ketakutan Lupa Allah maha kaya Allah maha ngasih Setelah itu Ujur-juran Kata anak kecil-kecil Ujur Ngejar dunia terus TV Ujur Setiap hari Masuk TV TV rusak Jualan saya Semua TV Ada joksikan Ada joksikan Ngumpuli Anak empat Bu Bu sekolah Tahu Allah Gak kenal Sholat Sholat Ya gitu aja Udah Khusuk gak khusuk Yang pentingnya sholat Kan gitu Tapi kalau kenal Allah Kita pengen berusaha Sholat untuk khusuk Karena Allah Mantau kita Lagi sholat Allah nilai Setiap gerakan Sholat kita Allah perhatiin Kan kalau kita sholat Makhluk gak melihat kita Tapi Allah Yang paling melihat kita Kita kayak lagi Dijurikan Sama Allah Kalau kita lagi sholat Dua-duaan kita Kan kita Kejar dunia Oh habis Mati-matian 2014 Habis semua Kebakaran rumah Yang tadinya semua Saya kumpul-kumpulin Sama kayak ibu-ibu Seneng pakai Blackstone Biru Uning Ijo Baru maji Dulu saya pengajian Tahun 2007 Sudah punya majelis Yang isi beliau Langsung yang ajar Ujek Makanya pengajiannya Dikasih nama Taklim Ujek Yang ajar Burunya Ujek Pas beliau mau menikah 26 April Siam Nanti pengajian Ganti aja Namanya jangan Ujek lagi Kenapa saya bilang Ganti Fatimah Azhar Pengajian Karena Ujeknya Gak akan ada lagi Ganti Fatimah Azhar Supaya kalian Para perempuan itu bisa ngikutin Meneladari sosoknya Sayyidah Fatimah Azhar Yang telah menjadi Penghudi surga Menjadi Penghulu pimpinan wanita Untuk masuk surga Pemimpinnya Sayyidah Fatimah Ikuti telah dari Sifatnya Sabernya Takwanya Takatnya Keimanannya Pakaiannya Ikuti Rasa malunya Ikuti Supaya bisa mencontoh Sayyidah Fatimah Akhirnya diganti Namanya Fatimah Azhar Siang ngomong begitu Malam meninggal Dulu sama Waktu masih Tak lingku Ujek Saya suruh pakai Dresscode semua Ibu-ibu kalau datang Udah hanya Dresscode-nya hari ini Beda Warnanya beda Beda Penuh Gak mari saya Bu Dengan Dresscode Ya Dengan Dresscode Ibu-ibunya juga Senang sih Suruh pakai Dresscode Jadi ada kesempatan Beli baju Ming Tak lama Suami kan Ya kalau suami Lagi punya uang Kalau punya uang Pusing suaminya Setiap nanti Beli baju baru Setiap nanti Beli baju baru Akhirnya bajunya penuh Mau pakai Kerudung warna biru Kerudung yang merah Itu di hijau Itu jatuh Semuanya Sampai numpuknya Ewe Itu semua 2014 Habis terbakar Gak disisai Satu Semua Habis Di saat Gak ada yang Menolong saya Di saat Teriak-teriak Minta tolong Di saat Manusia Gak ada yang Dengar Di situ Allah yang Lebih dengar Allah yang Ada Disitulah Allah dekat Sedekat Kurat nabi saya Terkepung api Panas Gelap Sesat Nafas Yang dihiru Asap-asap Tebal Gak kelihatan Menyelamatin Anak-anakku Dan gak tahu Merebet-merebet Masuk kamar Anak-anak Ngangkat Anak-anak Dia masih kecil-kecil Akhirnya Loncat Dari lantai dua Lantai satu Habis Selesai itu Baru bilang Minna lillahi Wa inna ilai Rujuy Ya Allah Terima kasih Terima kasih Allah ada Terima kasih Engkau ada Kalau Allah Gak nolong Mati Semua saya Semangat Disitulah Allah itu Keren banget Allah itu Hebat banget Kadang kita lupa Kita dikasih ujian Kita merasa Berat banget Jauh dari Allah Jauh dari Allah Padahal Allah lagi dekat Tapi kita yang Menjauh Kebakaran itu Yang menjadi titik Balik saya Yang saya kepengen Bukan cuma tahu Allah Saya kepengen Kenal sama Allah yang Maha hebat Yang punya cinta Lebih buat Hambatnya Yang gak pernah Benci kepada Hambatnya Yang gak pernah Tidur Pikirin Hambatnya Bisa saja Buat Allah Hari itu Saya gak ada Yang nolong Mati Semua saya Sama anak-anak saya Terkepung api Apis Dilawak api Tapi Allah Penuh Kasih dan sayang Untuk Hambatnya Masih pengen Ngasih kesempatan Hambatnya Kurang baik Apa Allah sama kita Kita gak Kita gak Ibadah saja Allah masih Ngasih nikmat Sama kita Kita masih Maksian Malam hari Sampai pagi hari Allah masih Membentangkan Tanannya Rumah kita Taubat Sekolah Fir'on Saja Masih Ditunggu Taubatnya Sama Allah Sekolah Fir'on Bu Nah kita Kan gak Kayak Fir'on Bu Sekolah Fir'on Yang Aku Tuhan Yang Paling Hebat Masih Dikasih Kesempatan Sama Allah Allah Nunggu Taubatnya Fir'on Allah Masih Punya Rahmat Buat Fir'on Dikirim Nabi Musa Senong Pergi Ke Fir'on Bicara Dari hati Kehati Kali Aja Fir'on Itu Luluh Berarti Kan Allah Masih Nunggu Taubatnya Fir'on Tapi Ya Dasarnya Fir'on Gak Mau Taubat Kan Gitu Berarti Allah Ini Mahat Tau Keadaan Kita Bu Yang Menolong Allah Di saat Manusia Gak Bisa Nolong Kita Allah Nolong Kita Di saat Kita Butuh Manusia Gak Masih Kita Gak Bantu Kita Allah Tau Kita Dikasih Walaupun Gak Hari Gitu Dikasih Walaupun Saat Itu Saya Bingung Mau Tinggal Dimana Ya Allah Saya Di Sini Dimana Nasib Saya Ada Manusia Pertanyaan Itu Tapi Saya Perserahkan Allah Ya Allah Kasih Saya Pertunjuk Ya Allah Supaya Saya Nih Gak Buruk Sangka Supaya Saya Nih Ridok Kebuka Quran Surat Ayat 157 155 Tadi 56 57 Al-Baboro 155 156 157 Yang Hendari Bertunjuk Buat Saya Oh Ujian Itu Pasti Kapanpun Datangnya Lihat Ayat Tadi 155 Dan Pasti Aku Mengujimu Dengan Sedikit Ketakutan Kenapa Harus Takut Banyak Sedikit Ada Takutnya Ada Allah Sedikit Ketakutan Kehilangan Ya Saya Kehilangan Makhluk Rumah Dan Seisi Isinya Kehilangan Harta Benda Ya Saya Kehilangan Semuanya Jiwa Ya Jiwa Saya Terguncak Pingung Tapi Kata Allah Sampaikan Kabar Gembira Kepada Orang Orang Yang Sabar Tergantung Kembali Ke kita Kamu Mau Sabar Atau Enggak Kita Tergolong Orang Yang Sabar Aku Tidak Siapa Orang Orang Yang Sabar Al-Lazina Ida Asobat Musibah Al-Lu Inna Lillahi Wa Inna Lillahi Rojid Al-Lakor 157 Mereka Orang Orang Yang Dikasih Ujian Musibah Mengatakan Ya Allah Semua Milikmu Akan Kembali Kepadamu Ini Ya Semua Milik Orang Gak Yang Saya Milik Ibu Harta Yang Saya Kejar Mati Mati Yang Saya Kejar Harta Dunia Mengumpulkan Semuanya Habis Gak Tersisa Tapi Allah Kasih Saat Itu Hati Yang Luar Biasa Harta Saya Anak Saya Yang Nomor Abizar Al-Gifari Yang Mungkin Dianggap Korang Kok Nyelemeh Ya Tampilannya Gak Kayak Bapaknya Bapaknya Dulu Juga Kayak Gitu Kan Yang Tahu Saya Bukan Tahu Tahu Semuanya Juga Yang Ikutin Tampilannya Bapaknya Kayak Gitu Dari Mudanya Begitu Pakaiannya Begitu Nyeneng Dengan Gayanya Sendiri Tapi Kalau Tauhid Dari Kecil Udah Kuat Al-Marhum Dididik Sama Orang Tauhid Dikuatin Agamanya Dikuatin Walaupun Belok Walaupun Nyeneng Ke Dunia Enerben Tapi Kembali Ada Orang Yang Soleh Bahwa Sampai Sekarang Akhirnya Kan Yang Dilihat Akhirnya Bu Allah Itu Akan Melihat Akhir Hayat Kita Suksesnya Orang Hidup Di Dunia Bukan Dari Yang Akan Dilihat Nanti Akhirnya Dia Khususuna Khusuna Atau Su'ul Khotimah Itu Suksesnya Bukan Dari Harta Kita Bukan Tapi Khusnul Khotimah Allah Hidup Kita Setelah Kebakaran Subuh Orang Pada Bangun Pada Nyiremin Di saat Saya Sudah Terbebas Sudah Tinggal Kebakaran Semuanya Pemadar Kebakaran Belum Dateng Azan Masuk Azan Subuh Disitu Allah Kasih Hadiah Yang Indah Dalam Pandangan Mata Saya Walaupun Rumah Habis Tapi Ada Pandangan Yang Lebih Indah Anak Saya Habis Dan Saat Itu Yang Justru Nyuruh Orang Orang Laki Laki Semua Yang Sedang Memajamkan Api Dia Nyuruh Om Udah Om Taruh Aja Udah Udah Kebakar Ini Biar Nunggu Aja Nanti Mobil Kebakaran Dateng Udah Ajar Yuk Solat Subuh Dengan Pakaian Kalus Sobek Kena Api Dia Solat Di Pojok Kami Pajan Subuh Ajak Solat Solat Subuh Ini Oh Ternyata Harta Saya Adalah Anak Anak Saya Yang Ngelap Bisa Nyalam Bisa Nasi Surga Bisa Bawa Kedera Harta Kita Itu Mereka Anak Kita Maka Kuatkan Tauhid Harta Kita Bukan Milik Kita Ayah Bukan Milik Ibum Bukan Milik Anak Kita Bukan Milik Kita Semua Pilih Allah Kapanpun Allah Maha Bencemburu Kapanpun Allah Bisa Ambil Dengan Caranya Allah Jangan Bikin Allah Cemburu Harta Tidak Menjamin Diri Kita Bahagia Allah Bisa Bahagia Kita Ada Harta Atau Tanpa Harta Saya Dari Nol Saya Dari Nol Lagi Yang Tadinya Semua Ada Saya Bikin Oh Saya Bahagia Dengan Dini Semuanya Dibikin Sama Nol Sama Allah Dibikin Dari Nol Lagi Tidak Punya Rumah Tidak Tempat Tinggal Pakaian Semua Nol Uang Pun Tidak Ada Tapi Allah Kirinkan Orang Orang Yang Baik Datang Untuk Membantu Walaupun Orang Luar Mungkin Ya Itu Caranya Allah Sudah Baik Sampai Saja Tidak Perlu Benci Tidak Perlu Dendam Tapi Buat Saya Ujian Bukan Ujian Terberat Bukan Punya Saya Istri Nabi Diuji Lebih Berat Saya Mesti Ada Orang Yang Nolong Sampai Akhirnya Bisa Berdiri Tegak Bersama Anak Anak Saya Saya Kuatkan Tengk Anak Anak Saat Kita Diuji Walaupun Ada Pertanyaan Dari Anak Kok Kayaknya Allah Tidak Sayang Sama Kita Terus Tidak Berhenti Dikasih Napas Dulu Habis Meninggal Kakeknya Meninggal Ayah Saya Orang Tua Saya Kakeknya Anak Anak Saya Dekat Sama Kakeknya Cucunya Dekat Sama Cucunya Makanya Saat Kehilangan Anak Saya Paling Nangis Karena Dekat Banyak Cucu Kakek Saya Nih Nggak Lama Rumah Habis Tempat Mereka Bertentu Bermain Habis Barang Barang Mereka Habis Tapi Saya Katakan Justru Saking Cintanya Allah Kepada Kita Dibersihkan Semuanya Dibikin Kita Nol Untuk Kita Berharap Sama Allah Tidak Berharap Sama Mahlus Yang Ingat Allah Bukan Ingat Mahluk Kalau Ingat Mahluk Nanti Kita Kecewa Berharap Sama Allah Jangan Berharap Sama Mahluk Mahluk Nggak Nolongin Kita Allah Yang Nolongin Kita Mahluk Nggak Perduri Sama Kita Allah Yang Paling Perduri Sama Kita Mahluk Ninggali Kita Allah Nggak Pernah Ninggali Kita Ibarat Besi Mau Jadi Pisau Itu Harus Diasah Ditempat Dibakar Dan Dibentuk Jadi Pisau Baru Pisau Itu Manfaat Begitulah Manusia Saat Dikasih Ujian Sama Allah Dia Ibarat Sebuah Besi Yang Sedang Ditempat Diasah Dibakar Baru Dibentuk Mau Jadi Apa Kemah Tapi Kuat Kuat Dengan Apa Ibadah Kepada Allah Subhanahu Baik Ibu Semoga Manfaat Yang Sedikit Ini Semoga Menjadi Kebaikan Buat Saya Khusus Jalan Dakwah Saya Tempuh Bukan Keinginan Saya Tapi Keinginannya Allah Saya Nggak Punya Cita Cita Jadi Pendakwah Saya Bukan Ustazah Jangan Paling Saya Ustazah Berat Bapak Paling Umi Bikin Saya Senang Bumih Kan Ibu Ya Saya Anak Kalau Ustazah Berung Ibu Malu Walaupun Saya Pernah Kuliah Ngambil Judusan Dakwah Di saat Anak Saya Usia Anak Yang Nomor Tiga Saya Ijin Sama Beliau Saya Mau Sekolah Lagi Boleh Enggak Karena Dulu Saya Kuliah Nggak Lulus Belum Sempat Lulus Sudah Keluar Gara Gara Saya Hijrah Ke Jakarta Saya Asli Semarang Dari Kecil SMP SD SMA Kuliah Di Semarang Kuliah Baru Masuk Tiga Bulan Saya Keluar Gara Gara Teman Saya Iseng Ngirimin Saya Ke Jakarta Sebuah Perlombaan Saat Itu Sampai Sekarang Nggak Pulang Pulang Sampai Nikah Nggak Pulang Pulang Ketemu Ketemu Akhirnya Nikah Makan Saat Anak Saya Usia Anak Umur Anak Yang Ketiga Masih Bayi Saya Ijin Saya Boleh Nggak Kuliah Mau Ambil Apa Kuliah Lagi Saya Mau Ambil Jurusan Dakwah Ada Ternyata Ternyata Saya Harus Mendidik Anak Seorang Diri Harus Mendidik Mereka Mendikan Pendidikan Dari kecil Sampai Diri Sebelah Itu Siang 26 April Beliau Minta Kamu Mulai Dakwah Kenapa Saya Masih Dapat Kamu Ada Semua Orang Tahunya Kamu Kenalnya Kamu Yang Sebagai Perdakwah Bukan Saya Tapi Kata Beliau Karena Sebentar Lagi Semua Orang Akan Lihat Kamu Gak Lihat Saya Siang 26 April Meninggannya 26 April Malam Hari Sampaikan Satu Ayat Ajak Orang Orang Kenal Allah Kenal Bu Kenal Allah Bukan Tahu Allah Ajak Orang Orang Kenal Rasul Kenal Bukan Cuma Tahu Doang Kenal Sifat Sifatnya Kan Gitu Apa Yang Disukai Rasul Apa Yang Disukai Orang Yang Kita Kerjai Itu Cara Kenal Setelah Ngomong Begitu Terus Nanti Jangan Lupa Peduli Sama Anak Yatin Bikin Rumah Yatin Anak Yatin Suruh Tinggal Di Rumah Itu Kamu Lihat Anak Yatin Yang Susah Yang Ibumnya Montrak Suruh Tinggal Disitu Yatin Sama Ibumnya Yang Gak Punya Rumah Udah Anggap Itu Rumah Yang Mereka Seorang Istri Yang Ditinggal Suaminya Pasti Bingung Ya Kalau Ditinggal Harta Banyak Ya Kalau Punya Rumah Kalau Mereka Tinggal Di Rumah Saudaranya Ya Kalau Saudaranya Peduli Kalau Enggak Berantem Terus Akhirnya Mereka Jadi Bandangan Tinggal Di Jalan Kasian Rasul Sedih Melihatnya Bikin Rumah Yatin Tapi Fokus Anak Sama Ibunya Harus Belajar Disitu Belajar Quran Panggilkan Guru Pengajar Quran 30 Jus Buat Nganjari Mereka Kenapa Karena Yang dibutuhin Suaminya Baca Quran Istrinya Yang dibutuhin Ayahnya Baca Quran Anaknya Itu yang Dibutuhin Jadi penolongnya Sebentar lagi Anakmu Bagian dari Mereka Gak Paham Kalimatnya Anakmu Bagian dari Mereka Gak Paham Malamnya Allah Ambil Anak Saya Bagian dari Mereka Anak Saya Yatin Saat itu Saya Gak Mau Fokus Untuk Mengusung Bikin Rumah Yatin Walaupun Orang Banyak Yang Nyumbang Tapi Bukan Saya Silahkan Kalau Mau Nyumbang Yang lain Ke Yang Sana Saja Banyak Milyaran Kalau Nyumbang Tapi Bukan Buat Saya Bukan Anak Saya Bukan Tujuan Yang Lain Silahkan Kesana Saya Itu Campur Tapi Sekarang Saya Membuka Itu Membangun Rumah Yatin Bukan Sebagai Amanah Beliau Tapi Sebagai Amanah Rasulullah Yang Perduri Dengan Anak Yatin Rasul Katakan Barang Siapa Yang Perduri Dengan Anak Yatin Pendidikannya Rumah Yang Tempat Tinggal Yang Pakaian Yang Makan 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 Terdudukan Di Surga Bersamaku Seperti Jari Telujuk Dan Jari Tengah Dekat Sekali Saya Ajak Ibu Di Disini Dan Saya Sudah Selalu Bilang Salah Anak Anak Saya Sudah Bisa Cari Buang Sengiri Ya Bikin Rumah Yatin Ada Tanah Kosong Terus Kalau Kamu Punya Rezeki Kumpulin Nanti Lama Kita Beli Itu Tanah Itu Rumah Yatin Disitu Rumah Yang Mereka Kalau Umi Tidak Ada Kamu Yang Lalu Sini Karena Kamu Bagian Dari Mereka Saya Bilang Salah Jadi Kalau Dia Ada Rezeki Dari Main Sinedra Atau Film Dia Sisihkan Berapa Persen Dia Sisihkan Nabung Beli Tanah Itu Tapi Saya Ajak Ibu Proyek Akhirat Ini Proyek Akhirat Bu Proyek Akhirat Buat Kita Ibu Niatin Buat Siapa Aja Mau Niatin Buat Balas Jasa Orang Tua Ya Menggong Niatin Ya Disana Di Depan Rumah Saya Ada Sebidang Panah Yang Dijual Dan Mungkin Udah Jalannya Allah Kok Dekat Sekali Ya Depan Rumah Supaya Saya Bisa Kontrol Dengan Tentang Ajarin Anak Anak Yatin Karena Saya Pengen Hari Tua Saya Bersama Mereka Udah Jalannya Allah Kaya Yang Kepetan Dekat Taman Depan Rumah Persih Dijual Kan Gitu Saya Ajak Ibu Semuanya Rumah Yatin Itu Bukan Buat Saya Rumah Yatin Buat Yatin Yatin Yang Ada Di Sekitar Sama Yang Programnya Saya Saat Ini Saya Membiayai Sekolah Mereka Yang Tidak Punya Rumah Saya Kontrakin Tinggal Sama Orang Tuan Sama Ibunya Setiap Bulan Kita Satu Kita Bayari Kontrakannya Setiap Jumat Ada Program Sedekat Jumat Saya Bagi Semuanya Ke Orang Yang Susah Bener Bener Susah Kepada Penghafal Kur'an Yang Tunan Netra Saya Ada Tetangga Satu Rumah Tunan Netra Istri Suami Anak Tunan Netra Tapi Luar Biasa Penghafal Kur'an Hafal Kur'an Tiga 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 Suami Istri Buta Semua Anak Buta Hafal Kur'an Dan Mereka Cuma Jualan Kerupuk Keliling Dia Mengandalkan Allah Dengan Kebuta Nya Duduk Di pinggir Jalan Sebelum Jualan Dia Buka Kur'an Dulu Tiga Tiga Yang Hafalin Kur'an Dan Mereka Punya Komunitas Semuanya Buta Tapi Penghafal Kur'an Semuanya Malu Kita Yang Masih Hidup Dikasih Matak Bisa Melihat Tapi Kita Mau Buka Kur'an Ada Males Bahkan Mereka Sambil Daga Mereka Nunggu Orang Mereka Setel Kur'an Walaupun Banyak Dibohongin Kadang Bu Tuh Dekat Rumah Saya Setiap Jumat Saya Datang Ke Rumah Pak Bu Nih Saya Dihidupin Mereka Nih Dari Uang Ibu Semuanya Ada Rezeki Kalau Tabungannya Abis Yaudah Saya Kasih Walaupun Mereka Sering Ditipu Orang Orang Yang Gak Pakai Hati Gak Punya Hati Beli Bu Modong Rumpuknya Ambil Rumpuknya Ini Uangnya Tau Yang Dikasih Koran Bukan Duit Kertas Pegang Duitnya Bagaimana Dia bisa Tau Dia punya Tetangga Yang Montrol Tetangga Baik Hati Gimana Udah Ini Apa Nampaknya Jualannya Nanti Dicak Nih Hasilnya Dilihat Lima Kertas Lima Kertas Tapi Parah Enggak Ya Berarti Bukan Terjepi Saya Hari ini Dikasih Selalu Baik Sang Buat Orang Orang Yang Tidak Punya Hati Yang Masih Ibu Orang Yang Tidak Bisa Melihat Ini Masya Allah Jadi Saya Pinyang Berhenti Saya Pengen Ibu Ibu Yang Disini Bersumbang Sih Berdiri Dengan Anak Yating Ini Yang Keliling Ini Ini Nanti Ditunjukkannya Buat Anak Yating Buat Duafa Buat Para Guru Pengajar Orang Yang Kadang Gak Digaji Mereka Udah Ngasih Ilmu Tapi Kadang Nama Orang Tuanya Si Murid Ini Gaji Bayar Katanya Kan Ikhlas Ya Ikhlas Tapi Ini Tanya Tahu Diri Kita Kita Nekul Anak Tinggi Tinggi Aja Bisa Masa Bayar Guru Ngaji Aja Pelit Ini Ketunaannya Buat Itu Semuanya Ayo Sambil Salawat Bu Main Bu Hadron Allahumma Salim Ala Sayyidina Muhammadin Salam Altyazı Sambil Altyazı Hщо collector Şir Altyazı lat Abone Altyazı họ chan Altyazı iforn Altyazı recompil Altyazı Altyazı vez Altyazı selamat menikmati